Halo saudaraku, Tani dimana saja berada Selamat datang kembali di channel Pusat Karya Nah sahabatku Ternyata ini benar yang kita tanam adalah kacang tungga ya Nah ini kacang tungga Kalau yang ini kacang seriwet Ya kacang seriwet Kalau yang kacang khusus saya belum tahu ya Seperti apa Kacang tungga ini Kacang seriwet yang ini Terus yang kacang tungga biasanya sahabatku Ini biasanya dibuat campuran yaitu masak sayur katas ya Sayur papaya itu Terus sayur terong Terus sayur apa lagi ya Sayur terong, gundes Nah campurannya ini sahabatku Namanya kalau disini Kalau dicampur ini namanya loto ya Nah dikasih loto ini Campurannya loto ini Ya orang ada yang suka dan ada yang tidak suka Nah ternyata ini sahabatku Yang kacang seriwet Ya ini namanya kacang seriwet Nah kacang seriwet ini sahabatku Menurut saya ini mungkin yang paling enak ya Yang paling sedap Nah kacang seriwet ini ya Menurut saya loh Saya belum tahu juga yang namanya Kacang usus sahabatku Kacang usus seperti apa Bicinya saya belum tahu juga Nah ini kacang tunggak Ini kacang seriwet Nah kalau kacang tunggak Sahabatku Biasanya ya di sawah-sawah itu Ini tanpa dikasih pancang Bisa berbuah ya Bisa berbuah Tapi sebaiknya harus dikasih tiang-tiang Dikasih pancang Supaya buahnya lebih lebat Nah Ini kayak beda sahabatku Tapi enggak Sama ini ya Ini kacang tunggak Ini kacang seriwet Nah sahabatku Kacang seriwet ini Besok akan kita tanam Sebelum kita tanam Supaya cepat Nah kita masukkan Saya sudah membawa Yaitu air Nah kita masukkan Kita rendam Biar bedodok Biar bedodok Atau mengembang Ini tadi Dapat itu Dikasih sama Saudara sahabatku Sebelumnya kita cempungkan dulu ya Kita cempungkan Plung Nah besok Ditanam Plung Biar mengembang Ditanam Lebih cepat Nah Hanya dapat Dikasih itu Hanya tiga Ini loh sahabatku Bayangkan Hanya tiga Biji Oke sahabatku Saya kira cukup sekian Terima kasih sampai jumpa lagi Salam persahabatan Seluruh petani Nusantara Dadah Klik Klik Selamat mengembang